Intro Halo assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV Dan kali ini kita akan membahas ulasan cerita atau sinopsis sinetron Badai Pasti Berlalu Untuk episode nanti malam Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe nya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman Di adegan sebelumnya terlihat di mana si Siska yang lemas dan tiba-tiba saja Leo pun memangku Siska Dan terlihat Siska pun saling pandang-pandangan dengan Leo Di sisi lain di mana akhirnya Leo pun memberikan minuman kepada Siska Di mana Leo yang berusaha untuk tetap menenangkan Siska Dan di adegan lainnya di mana akhirnya Monique mengatakan kepada Siska Dan bertanya kepada Siska Bagaimana kalau kamu menikah dengan Leo Dan seketika disitu pun Leo pun saling terpandang dengan Siska Di adegan lain di mana si Helmy yang tengah berteriak-teriak kepada Siska Di mana Helmy yang mengatakan kalau dia minta maaf kepada Siska Dan disitulah Helmy pun mengatakan kalau dia sangat mencintai Siska Akan tetapi Siska pun malah histeris dengan perkataan Helmy Karena Siska terlalu sakit hati Dan di adegan lainnya di mana si Dikun yang datang menghantiri Bu Arnas Dan marah kepada Bu Arnas Akan tetapi disitu si Helmy menghadang kemarahan si Dikun Dan si Helmy mengatakan lo sudah membunuh adik dua Dan jangan coba-coba untuk mencelakai ibu dua Terlihat sangat marah si Helmy kepada si Dikun Dan akhirnya si Dikun pun terlihat marah kepada si Helmy Di mana si Helmy yang mengancam si Dikun Dan di adegan lainnya Bu Monique yang tengah melihat si Johnny yang terbaring pingsan Dan disitu Bu Monique pun terlihat sangat sedih Dan seketika saja Bu Monique pun langsung drop Siska pun panik karena melihat ibunya terbaring lemas Begitu juga si Leo Dan disisi lain di adegan lainnya Dimana akhirnya Bu Monique pun sekarat Nah guys gimana menurut pendapat kalian untuk episode malam ini Silahkan tulis di kolom komentarnya sebanyak-banyaknya Dan sekian untuk ulasan cerita episode malam ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya